Dalam gelar kunjungan kerja ke sejumlah jajaran polsek yang ada di Kabupaten Talaut, Kapolres Talaut harap suasana daerah perbatasan Indonesia bebas miras. Setelah dua pekan menjabat, langkah cepat diambil Kapolres Talaut dengan melakukan kunjungan kerja ke berbagai polsek yang ada di Kabupaten Talaut. Terpantau polsek yang menjadi kunjungan perdana kali ini yakni polsek lirung. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Kapolres Talaut AKBP Dandung Putut Wibowo mengajak sejumlah anggotanya yang ada di polsek lirung untuk terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota polori. Jadi kami mengharapkan kepada polsek lirung untuk senantiasa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku pemeliharaan kapitmas dapat memberikan pelindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat di dalam progres penegakan hukum. Dan hal ini kami sikapi dan kami turunkan di dalam program moto kami selaku kapolres yang baru kami memiliki moto Pancacinta Bayangkara melakukan penjaga keutuhan kedaulatan SKRI yang berada di wilayah hujung utara Indonesia. Ia pun berharap setiap anggotanya yang ditempatkan di sejumlah wilayah Kabupaten Talaut untuk tetap menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Kapolres Talaut ketika ditanya soal antisipasi peredaran minuman keras di Kabupaten Talaut mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak yang terkait demi meminimalisir peredaran minuman keras tak berizin di Kabupaten Talaut.